Teman-teman mesti tahu trik ini, saya mau kasih nama-nama ini grup yang acak atau random. Jadi misalnya saya punya 4 grup, grup A, grup B, grup C, nah disini saya mau kita kasih grup secara acak. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah untuk membuat angka random di antara 1 sampai 4. Kenapa? Karena kita punya 4 grup. Oke, enter dan kalau ini kita double klik saya akan mendapatkan angkanya. Nah sekarang gimana cara nge-relate kalau 1 adalah A, 2 adalah B, 3 adalah C, dan 4 adalah D. Banyak caranya, bisa menggunakan index, bisa menggunakan Vlookup, dan lain sebagainya. Tapi kita akan menggunakan satu fungsi yang sangat cocok untuk ini yaitu choose. Karena choose bekerja secara, kalau dia 1 kita kasih apa? Kita kasih A, jangan lupa di effort. Kalau dia 2, ini value 2, kita kasih apa? Kita kasih B, jangan lupa di effort. Kalau dia 3, kita kasih C, dan yang terakhir kalau dia 4, kita kasih D. Kurung tutup, enter, dan kita dapet B, double klik, dan kita dapetin grup yang acak. Coba ini.